Beli kopi Rp. 20.000, makan siang ya keluar-keluar Rp. 50.000, terus kopi lagi Rp. 20.000, sore-sore Rp. 30.000, berarti udah Rp. 110.000. Hai Sobat Limebank, kali ini kita bakal kepoin spending hariannya Limebankers dari berbagai divisi. Penasaran gak sih kira-kira apa aja ya? Sama berapa sih pengeluaran mereka dalam kesaharan mereka? Yuk tonton video ini sampai habis! Halo Kak! Halo Mas! Halo! Halo! Boleh kenalan Pak Bapak, namanya siapa dan dari divisi apa sih Pak? Nama aku Jeanette, aku dari divisi Customer Care. Aku Dinda, dari Digital Marketing. Namanya Anto, Pak. Nama saya Okta, dari Loan Product. Oke, saya Adi. Nama saya Anos Yul Naskam, Fortune Partnership. Hari ini kita pengen nanya-nanya nih, yang pertama dalam sehari ini waktu lagi work from office, kira-kira Bapak tuh biasanya spend berapa sih setiap harinya mulai dari berangkat sampai pulang. Gue berangkat ke kantor itu pakai ojek online, kurang lebih Rp14.000. Aku no cost dianterin suamiku, jadi ya mungkin spendnya nol. Beli bensin Rp20.000. Bensin mungkin ya Rp30.000 kali ya. Terus parkir mungkin habis Rp30.000-an lah ya. Itu aja udah Rp60.000. Jajan nggak nih kalau pas sampai kantor? Makan siang kurang lebih juga Rp50.000. Sesekali suka jajan juga ya, kurang lebih Rp50.000 juga. Untuk makan siang tuh aku bekel, jadi nol juga. Kisaran dari Rp20.000 sampai Rp25.000. Bisa variasi, kadang bisa cuma habis Rp35.000, bisa habis sampai Rp100.000. Paling beli es ya mungkin Pak. Beli es ya? Berapa tuh mas kira-kira? 15.000 lah. 15.000 ya. Beli kopi Rp20.000. Makan siang ya keluar-keluar Rp50.000. Terus kopi lagi Rp20.000. Sore-sore Rp30.000. Berikutnya nih Kak, menurut Kakak wajib nggak sih buat kita tuh kasih reward ke diri kita sendiri setiap harinya? Dan biasanya kisarnya berapa sih paling wajar menurut Kakak? Paling kalau pas habis gajian ya. Ya pokoknya yang wajib itu setiap hari itu cuma kopi. Makan basuh ya Pak. Rp100.000 sampai Rp150.000. Maksimal Rp50.000 lah. Ya Rp50.000 lah. Rp50.000 aja juga udah cukup kali ya. Nah yang terakhir nih, share ke kita dong tips buat kelola keuangan per bulan itu mungkin berapa persen buat bubutan pokok, berapa persennya ditabung, kayak gitu-gitu. Jadi saya ada auto transfer sih dari rekening dengan set auto transfer pakai line bank khususnya. Itu kita udah nggak usah mikirin lagi untuk transfer ke rekening yang lain sih gitu. Karena kita tim loan, kita proporsinya wajib maksimum loan. 40% sisanya itu ada tabungan, mungkin 50% itu untuk nabung, lalu 30% untuk kebutuhan dan 20% keinginan. Kalau spend tuh ya seperlu-seperlunya aja lah, udah cukup banget lah, 30% sisanya ya sebaiknya sih tetap ditabung lah. Oke deh kalau gitu, thank you ya Kak buat waktunya. Thank you ya Kak. Thank you ya Mas buat waktunya ya. Terima kasih banyak. Nah itu tadi hasil kepo-kepo kita tentang berapa sih perbandingan spending harian, mulai dari level staff hingga manager di line bank. Kalau kalian lebih cocok sama yang mana nih? Tulis di kolom komen ya. Jangan lupa juga buat like, share, dan subscribe channel youtube Line Bank by Hana Bank. Sampai jumpa di video berikutnya. Ya Allah aku pasahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada penguasa langit dan bumi. Kalau aku ikhlas ya Allah. Aku ikhlas. Hai Sobat Line Bank. Yuk tonton video ini sampai habis ya. Kan gue pegang. Kalau kalian lebih cocok sama yang mana nih? Tulis di kolom komen ya.